Bagi teman-teman perjuangan, kalau kalian mendedikasikan hidup kalian, diri kalian, waktu kalian untuk mendeklarisikan perjuangan di hari ini, maka saya minta teman-teman mengambil tempat di balon depan kita harus memastikan diri kita semua, yang hadir dalam pergerakan hari ini, bahwa jika masih terjadi penindasan, maka kalian akan berdiri salah satu-satunya kalau ada 10 orang di sana, saudara-saudara sekalian, maka pastikan diri anda, salah satu dari 10 orang itu jika hanya satu orang yang berteriak soal ketidakadilan, maka pastikan diri anda, anda yang berdiri, saudara-saudara sekalian karena itu, ambil tempat di balon depan, saudara-saudara, itu yang pertama yang kedua, mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kepulisian Republik Indonesia Resort bahwa aktivitas kami hari ini, atas koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kami luar biasa Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi apresiasi kami yang tinggi kepada Bapak-Bapak Kepulisian berikutnya, kepada Bapak Kejaksaan Negeri Melukuk Barat Daya dengan kehadiran kami di sini, ini bagian daripada dukungan kami terhadap kerjaan-kerjaan yang bahagia ini Bapak Ibu, di suatu daerah kalau ada kemiskinan yang hambat, maka sepastikan diingkat korupsinya, saudara-saudara tetapi, di daerah itu ada kemiskinan yang melaju maka sesungguhnya, apa yang terjadi diindak pidana korupsi dipastikan kurang terjadi di wilayah itu saat ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian kenapa hari ini deklarasi ini kami lakukan 10 tahun yang lalu begitu Bupati Maluku Barat Daya Barnawasoro yang hari ini menjadi Wakil Gubernur Maluku dia menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya saat yang sama pada tahun 2012 ada sebuah perusahaan Robust Resort yang tadi namanya itu perusahaan Australia berinvestasi di Pulau Romang setelah perusahaan ini diberikan incin oleh Bupati Waktu itu untuk melakukan eksplorasi di Pulau Romang ada kewajiban perusahaan yang harus dilakukan kepada masyarakat sekitar yang mengenai dampak daripada aktivitas perusahaan itu maka lahirlah uang melawan miliar saudara-saudara sekalian itu bagian daripada kewajiban perusahaan untuk membangun masyarakat di Pulau Romang tetapi apa yang terjadi tetapi apa yang terjadi waktu itu saudara-saudara sekalian dana itu konon katanya dialihkan untuk pembangunan untuk pematangan lahan di kota Tyakur ibu kota yang dimersiapkan waktu itu setelah kami cek ternyata sampai hari ini dana itu tidak terdaftar di dalam dokumen APBD artinya apa yang terjadi matut kami duka uang itu hilang saudara-saudara sekalian kalau uang itu hilang siapa yang harus kami minta pertanggung jawabannya siapa yang kita minta pertanggung jawabannya saudara-saudara sekalian ya, Pardama Sordo mantan Bupati Malung Partaya waktu itu hari ini menjadi wakil gubernur Maluku itu yang pertama yang kedua adalah proses kebangunan yang konon katanya rumah sakit ternyata hari ini menjadi gandang domba kenapa menjadi gandang domba saudara-saudara sekalian karena rumah sakit itu tidak difungsikan untuk pelayanan kesehatan kita juga tahu sendiri bahwa fasilitas kesehatan di Malung Partaya ini sangat minim karena itu pembangunan manusia dari sisi kesehatan sangat lemah oleh karena itu pemerintah pusat lewat kementerian kesehatan mengalokasikan dana kurang lebih 40 miliar untuk membangun 6 pusat lewat kementerian kesehatan di Kabupaten Maluku Partaya 6 pusat lewat kementerian kesehatan itu antara lain tindirian garo sakit maka mereka berobat tindirian surat di timur leste saudara-saudara sekalian maka apa yang terjadi di ruang publik perutku diriku di Indonesia perutku di timur leste setuju surat-surat sekalian kenapa begitu mereka sakit fasilitas kesehatan yang diberikan oleh negara kurang disana surat-surat kelihatan karena itu untuk mencanggap kedaulatan Republik Indonesia ini dan di lirang itu merupakan kedaulatan bangsa maka lewat kementerian kesehatan dibangunlah pusat kelas di lirang supaya saudara-saudara kita yang paling ujung di lirang dan di Marsela mendapat pelayanan yang sama dengan saudara-saudara kita diti aku kalau kita bicara dari sisi kesehatan tetapi apa yang terjadi saudara-saudara sekalian atas ide gagasan yang konol katanya yang konol katanya tapi mempunuh tapi mempunuh pembangunan kesehatan pembangunan sumber daya manusia dibina kesehatan bagi saudara-saudara kita yang ada di lirang yang ada di luwaki yang ada di pulau kisar ditepak, dileti dan semangatnya surat-surat kenapa setelah dana itu dialokasikan untuk pembangunan rumah sakit di leturung apa yang terjadi kementerian kesehatan memberikan saksi kepada enam puskesmas itu untuk dalam waktu yang tidak ditentukan tidak akan mengunculkan dana untuk membangun infrastruktur kesehatan di wilayah-wilayah itu ini kebijakan yang membunuh saudara-saudara sekalian dan oleh karena itu hanya ada satu kata lawan lawan ada target-targetan kejuangan ini Bapak Kejaksan Negeri Maluku Barataya kami hanya datang memberikan dukungan terhadap Bapak bicara soal hukum itu bukan bicara soal penanggapan dan penindakan tapi harus dilakukan bagaimana mengendalikan agar tidak terjadi korupsi itu itu tugas Bapak-Bapak itu diberikan kewenangan oleh muda-muda itu diberikan uang kepada Bapak-Bapak untuk melakukan sosialisasi agar kita sama-sama memberikan harapan kepada rakyat bahwa jika ada kejaksan maka tingkat kejahatan tingkat kejahatan yang namanya korupsi itu bisa dibilih balik sini saudara-saudara sekalian sepakat 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 Bapak Kejaksan Negeri Maluku Barataya kami hormati sekali lagi dua informasi ini kami datang dan kami berikan kepada Bapak kami minta Bapak juga melakukan langkah-langkah hukum berkenan dengan tugas Bapak dan kami percaya kepada lembaga ini karena kami percaya maka kami datang di sini setuju kawan-kawan setuju setuju kawan-kawan setuju kami datang menjelaskan kami datang memberikan informasi yang ada pada kami kepada Bapak-Bapak kami tunggu informasi berikutnya tapi sesungguhnya Bapak khususnya dua kasus yang kami sampaikan tadi dana di lapan miliar yang harus dipakai untuk membangun pulau romang sama sekali tidak ada saudara-saudara Bapak Kejaksan Negeri yang kami hormati sama sekali tidak ada pemantangan lahuk lahan yang konon katanya dipakai untuk pemantangan lahuk juga tidak ada karena waktu itu sudah dianggarkan penguang lewat APBD untuk mengerjakan perumahan pegawai yang lini-lini hari ini dari tidak ada uang dari perusahaan menurut informasi yang kami miliki untuk melakukan pemantangan lahuk lalu dimanakah uang itu uang itu hak orang-orang itu yang pertama yang kedua kami juga pinta bapak-bapak membantu kami mencari informasi memberi informasi kepada Kementerian Kesehatan karena kalau itu tidak diselesaikan maka kami juga memastikan bahwa indeks pembangunan manusia dalam bidang kesehatan dikisar di liram di wakil di romang dan ditepak itu tidak berjalan APBD kita kecil bos APBD kita kecil APBD dua kecil APBD satu kecil bos negara harus hadir di wilayah ini sehingga peningkatan pembangunan dari semua sisi baik itu infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusia itu dihabiskan cepat sehingga kami di Maluku Barat begitu ke daerah kami merasa oleh miskin dan denis secara itu pikiran kami itu harapan kami itu aspirasi rakyat yang kami bawakan hari ini terima kasih kepada teman-teman sekalian terima kasih kepada korlap terima kasih kepada modernator dan terima kasih kepada kami terima kasih bye